Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 2. Beng Tzu yang berada di atas lalu melihat ke bawah, dia hanya berhenti sebentar lalu turun lagi. Puluhan senjata rahasia langsung melesat kepadanya, hanya tiga senjata yang bisa mengancam jiwanya, yang lainnya berhasil disambutnya dengan gampang. Murid-murid Tongbun berniat menyerang lagi tapi setelah melihat Tongpek Coan berada di tangannya, mereka jadi ragu-ragu, tadi mereka mendengar suara peluit tanda bahaya, tapi mereka tidak melihat seorang pun musuh yang datang, mereka tidak tahu sudah terjadi masalah begitu besar. Tentu saja Beng Tzu tidak akan menyianyikan kesempatan ini, dia mengempit Tongpek Coan lalu berlari ke depan. Murid-murid Tongbun tidak berani menyerang mereka hanya berteriak, hati-hati, ketua berada di tangan musuh, Tongpek Coan merasa cemas juga marah, tapi jalan darah bisunya ditotok dan ditekan jari Beng Tzu, dengan memakai care apapun tidak bisa dibuka. Beng Tzu merasa nafas Tongpek Coan sangat kuat dan tahu bahwa dia tidak salah menangkap orang, sebab tenaga dalam Tongpek Coan benar-benar sangat kuat. Dia sudah menotok beberapa jalan darah Tongpek Coan dengan care berat, tapi pernafasan Tongpek Coan tetap bisa mengalir, jika ilmu Iwakang Tongbun berbeda dari perguruan lain berarti ilmu Iwakang Tongpek Coan sudah mencapai taraf sangat tinggi maka sepanjang perjalanan dia selalu memperhatikan reaksi Tongpek Coan. Semua atap dengan cepat dilewati, sekarang dia sudah berada di ujung jalan. Murid-murid Tongbun berteriak, tenang saja, jalan yang dipilihnya itu adalah jalan buntu, di sana memang jalan buntu, setelah melewati beberapa rumah terlihat sebuah lapangan, kemudian jurang yang dalam. Jurang terjal itu seperti ditepis pisau, sangat tajam murid-murid Tongbun tahu jurang itu sangat dalam, jurang yang tadinya sudah gelap sekarang bertambah gelap dan terlihat sangat menakutkan. Tapi buntu malah mendekati jurang dalam itu, dengan nada sangat menyeramkan dia mengejek, semua murid-murid Tongbun mendengar suaranya. Tentu saja murid-murid Tongbun tidak tahu apa maksudnya, maka mereka berkumpul ingin melihat bagaimana buntu menyeberang jurang itu. Buntu berhenti di sisi jurang dalam itu, kemudian pelan-pelan membalikan tubuh dan meletakkan Tongpe Coan di depan tubuhnya. Terpaksa murid-murid Tongbun berhenti melangkah. Tongling seperti seekor burung walet datang dan berhenti di depan buntu. Wan Fe Yang, lepaskan kong-kongku sepasang matanya buntu menatap Tongling, dia tidak menjawab, bersamaan waktu Tongling merasa sorot meteng musuh di depannya sangat aneh. Walaupun tidak mengerti tapi dia merasa bahwa orang ini tidak ingin bermusuhan dengannya, dia jadi curiga apakah lawannya benar-benar tidak berniat jahat kepadanya. Sampai sekarang dia belum menerima laporan ada murid Tongbun yang terluka atau mati, tapi bagaimanapun dia tidak bisa membiarkan buntu membawa kakeknya. Lama, buntu tidak menjawab. Tongling membentak lagi, tidak ada jalan lagi untukmu kabur, metu buntu terlihat ada tawa. Kau pikir dulu sebelum mengatakan kalimat tadi potong buntu. Apakah kau mempunyai sayap maksudku, dalam keadaan sulit pun pasti ada jalan keluarnya oh ya. Jalan apa jalan menuju kematian, setelah berkata begitu, dia mengempi tongpek coan lagi dan terjun ke dalam jurang. Semua orang terkejut, mereka melihat jelas buntu sudah berada di pinggir jurang, asal mundur selangkah saja dia akan jatuh ke dalam jurang karena itu mereka tidak berani melangkah maju. Kalau buntu benar-benar ingin terjun ke dalam jurang tidak ada seorang pun yang akan bisa menjagatnya. Tongling berteriak terkejut, tapi buntu sudah membawa tongpek coan dan menjatuhkan diri ke jurang, mereka segera tertelan oleh kegelapan. Seorang murid tong bim berlari ke depan tongling dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang tongling masih dalam keadaan terkejut, dia menggelengkan kepala, tidak akan terjadi apa-apa. Beberapa murid tong bun yang berusia separoh bayadatang menghampiri, mereka adalah pesila tangguh tong bun dan kedudukan mereka lebih tinggi dari yang lain. Mendengar kata-kata tongling tadi, mereka merasa aneh juga terkejut, jurang ini sangat terjal dan dalam, tongling memotong, musuh bisa luput dari pengawasan orang-orang kita dan masuk ke tong bun, Berarti dia sudah mencari tahu situasi di sini, mana mungkin dia memilih jalan yang bisa membuatnya mati. Mungkin jalan ini adalah jalan satu-satunya dia untuk kabur, mungkin juga dia masuk ke tong bun melalui jalan ini, tapi ini adalah jurang yang seingat dalam. Jangan lupa, dia menguasai Tian Qian Xin Kang, bukankah tadi di depan kita pun dia hanya memakai satu tangan saja bisa memanjat pohon begitu tinggi Tian Qian Xin Kang adalah ilmu rahasia dari butong. Selama ratusan tahun ini hanya Yan Chong Tian dan Wan Fei Yang yang berhasil menguasainya Yan Chong Tian sudah meninggal, berarti yang menguasai Tian Qian Xin Kang hanya Wan Fei Yang tongling terus melongo ke jurang yang dalam dan gelap. Sampai sekarang dari dasar jurang tidak terdengar suara apapun, dia berkata lagi, tidak diragukan lagi dia adalah Wan Fei Yang, tadi Kong Kong pun memanggilnya seperti itu, tidak akan salah lagi butong adalah perguruan bersih dan lurus, katanya Wan Fei Yang bersifat memilah keadilan juga berhati lembut, dia adalah, tiba-tiba tongling tertawa dingin, di dunia persilatan banyak orang yang mencari nama, karena takut orang lain akan melihat wajah aslinya, maka dia menutupi wajahnya dan diam-diam masuk kemari dia berhenti sebentar lalu melanjutkan lagi, Kong Kong tidak akan salah melihat orang murid-murid tong bun harus mengakui bahwa tong pecohan memiliki metu yang seingat jeli dan selalu bersikap waspada. Kalau bukan karena sudah melihat, beliau tidak akan sembarangan mengatakan hal yang salah tentang seorang pesilat terkenal. Apakah benar atau tidak, yang penting dia tidak membunuh atau melukai seorang pun dari kita bukan tanya tongling. Belum ada laporan tentang orang kita yang terbunuh atau terluka, salah satu murid menjawab. Apakah dia mengalami kesulitan hingga ingin meminta bantuan dari ketua? Atau meminta ketua untuk membereskan murid yang lain bertanya. Apapun yang terjadi, tindakannya ini salah, jika dia datang secara terang-terangan, tidak masuk dengan care seperti ini, mengapa Kong Kong tidak akan setuju, mengapa harus bertarung secara sengit dengannya kata-kata tongling memang masuk akal. Kalau begitu, sekarang kita harus segera berangkat dan cari Wan Fe I yang perintah tongling dengan dingin. Kecuali Wan Fe I yang sedang bersembunyi, kalau tidak, mencari seorang pesilat terkenal bukan hal yang sulit. Murid-murid-murid tong bun setuju, dari sikap mereka bisa terlihat apa yang mereka pikirkan. Perbuatan Beng Tu merupakan penghinaan terhadap tong bun, mereka akan berkorban untuk mencuci bersih nama baik tong bun. Aku bukan Wan Fe I yang sewaktu Beng Tu mengatakannya, dia sudah jauh dari tong bun dan berada di sebuah tempat yang sangat aman. Walaupun berada dalam kegelapan dia bisa mengatasi jurang itu untuk melarikan diri, jalan itu dianggap sebagai jalan bun tuh. Tapi baginya adalah jalan keluar. Sekarang dia sudah berada di suatu lembah di hutan, jaraknya sekitar 10 li lebih dari tong bun. Baru saja kata-katanya terucap keluar, dia segera membuka penutup wajahnya yang berwarna hitam. Hari sudah terang, walaupun jalan darah tong pecoan sudah ditotok tapi sorot matanya tetap bercahaya. Dia menatap Beng Tu, dia tidak pernah bertemu dengan Wan Fe I yang, maka dia tidak tahu wajah Wan Fe I yang seperti apa. Maka dia curiga apa yang Beng Tu katakan tadi adalah bohong. Beng Tu bisa membaca ekspresi wajah tong pecoan, dia segera berkata lagi, inilah kenyataan sebenarnya, walaupun aku tidak mempunyai bukti tapi ini memang kenyataan sebenarnya, suatu hari nanti kau akan menerimanya Bu Tong Pai benar-benar bernasib baik, selain Wan Fe I yang, masih ada murid kurang ajar seperti kau yang berhasil menguasai Tian Qian Xin Kang tong pecoan tertawa dingin. Aku bukan murid Bu Tong Pai dan tidak ada hubungan apapun dengan Bu Tong Pai. Ilmu yang ku kuasai bukan Tian Qian Xin Kang dengan serius Beng Tu menjelaskan. Apakah di dunia ini ada ilmu lue kang begitu mirip tanya tong pecoan dengan dingin. Suatu hari kau akan jelas dan mengerti, aku yakin hari itu tidak akan lama lagi. Jangan banyak bicara, apa maksudmu membawaku kemari untuk meminjam tenaga dalammu apa maksudmu ilmu lue kang yang ku latih adalah ilmu lue kang aneh, bisa meminjam tenaga dalam dari pesilat berilmu tinggi, dengan tenaga dalam itu aku bisa meningkatkan tenaga dalamku sehingga lebih tinggi lagi apakah kau bisa melakukannya karena itulah aku menculitmu dan membawa kemari kata-kata Beng Tu selalu sungkan. Meningkatkan tenaga dalam harus dilatih sendiri, bagiku berlatih ilmu lue kang terlalu merepotkan dan membutuhkan waktu yang lama. Jika ada jalan pintas mengapa tidak kita jalankan saja aku ingin melihat bagaimana caramu mencuri tenaga dalamku aku hanya meminjam jika empunya tenaga dalam itu tidak setuju berarti kau mencurinya, kata Tong Pekcoan sambil tertawa. Kalau kau memaksaku mengatakan aku mencuri, aku tidak bisa berbuat apa-apa kedua tangan melayang, telapak tangannya jadi berkilau. Tong Pekcoan melihat semua itu tiba-tiba dia menarik nefas, orang persilatan sebenarnya tidak boleh meninggalkan dunia persilatan terlalu lama. Beng Tu mengangguk, kalau tidak, mana mungkin kau bisa salah menduga siapa aku. Murid-murid Tong Pekcoan pasti tidak curiga terhadap kesalahan ketuanya dan sekarang mereka akan mengejar Lanfei yang untuk membuat perhitungan. Jika tidak segera diselesaikan akan membuat Tong Bun dan Bu Tong Pai saling membunuh, akibatnya sulit dibayangkan aku memang ingin menguasai dunia persilatan, tapi aku tidak akan menggunakan care ini dan belum waktunya. Apakah kau berani mengantarkan aku kembali atau menjelaskan semuanya kepada dunia persilatan kalau ini hanya kesalahpahaman aku akan melakukannya tapi tidak sekarang, aku berharap tidak terlalu lama, sebelum murid Bu Tong dan Tong Bun mati semua kata-katamu tidak enak didengar. Aku bukan berusaha menjelaskan semuanya, karena itu bukan hal penting kedua telapak Beng Tu dibalik, kilatannya bertambah terang. Tong Pek Chuan dengan dingin menatap Beng Tu yang berjalan mendekat, dia tertawa dingin. Sikap tenang yang luar biasa ini membuat Beng Tu merasa aneh. Orang yang diculitnya sudah tahu apa maksudnya, tapi masih bisa setenang itu, sebelumnya dia tidak pernah menjumpai orang seperti ini. Maaf, kedua telapaknya menekan, dari kiri dan kanan menekan nadi di dekat kepala dan telinga, serat benang sutra dari sarang laba-laba tampak berkilau di telapaknya segera menyebar menembus kulit Tong Pek Chuan kemudian menghilang. Tong Pek Chuan seperti merasakan juga seperti tidak merasakan, dia hanya tertawa dingin. Akhirnya Beng Tu mengeluarkan ekspresi aneh, biasanya setiap kali dia menyalurkan tenaga dalamnya kepada korbannya, tenaga dalam korban akan segera keluar untuk melawan, Maka dia segera melancarkan ilmu Ihoa Chiapok, agar tenaga dalam korbannya bisa dipancing keluar dari tubuh Tong Pek Chuan dan masuk ke dalam tubuhnya, racun yang terkandung di dalam tenaga dalam akan tertinggal di tubuh korbannya untuk menusuk tenaga dalamnya. Sekarang tenaga dalamnya sudah masuk, awalnya tanpa halangan terus mengalir, dia merasa nyaman dan enak, tapi kemudian ada perasaan kosong, seperti orang yang sedang berjalan tiba-tiba menginjak tempat kosong. Dia merasakan kekuatan tenaga dalam Tong Pek Chuan, tapi tidak bisa dipancing keluar, sehingga dia tidak bisa menggunakan Ihoa Chiapok seperti melihat ikan besar dan gemuk berada di dalam kolam, sebuah jala ditebarkan, walaupun tidak bisa menjala semua ikan, tapi pasti ada hasilnya. Tepat, tapi itu adalah kesalahan besar sebab ikan-ikan itu masih kecil walau lubang jalannya tidak besar, tapi ikannya tetap bisa keluar dari jala itu. Sewaktu jala besar diangkat, jala itu kosong dan tidak memperoleh hasil yang diinginkan. Lama, Beng Tu baru sanggup menenangkan pikirannya, dia menghirup udara kemudian menyalurkan tenaga dalamnya lagi, telapaknya menjadi terang dan serat sutra benang sarang laba-labanya tertebar lagi. Tidak diragukan lagi jalannya sekarang lebih lebar dari jala tadi, lebih luas dari jala tadi dan lubangnya bertambah kecil. Tenaga dalamnya menyebar ke semua arah, benang dari sarang laba-laba dipaksa tenaga dalamnya menganyam bertambah rapat. Tapi Tongpek Coan masih seperti tadi, tetap tenang, seperti tidak tahu ada tenaga dalam yang memaksa masuk. Beng Tu tidak menunggu reaksi Tongpek Coan, dia segera menghisap dan menelan, berusaha menarik kembali tenaga dalam yang sudah diakluarkan, Tapi dia segera merasa itu adalah tenaga dalamnya sendiri, dia tidak berhasil juga tidak mengalami kerugian. Tongpek Coan tertawa, akhirnya dia membuka mulut, kalau Iwakang Tong pun tidak istimewa bagaimana bisa menghadapi ilmu Iwakang yang begini ajaib baik, kata Beng Tu terpaku. Aku sudah berlatih Iwakang hingga tingkat ke sembilan, tenaga dalamnya setiap saat stabil seperti ini, kalau kau tidak percaya, kau boleh mencoba lagi Beng Tu menggelengkan kepala, tidak perlu mencobanya lagi, dia melepaskan kedua tangannya tapi tiba-tiba menekan lagi jalan darah yang lain, caranya secara tiba-tiba dan secara tiba-tiba menyerang, Dia berharap Tongpek Coan tidak sadar akan mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan, tapi Tongpek Coan seperti sudah membaca pikirannya, dia tidak terpengaruh juga tidak bereaksi apa-apa. Beng Tu sudah mengeluarkan tenaga dalamnya beberapa kali lipat hingga mencapai titik yang dia kuasai, tapi tetap tidak berhasil. Tongpek Coan melihatnya, dia tertawa terbahak-bahak, sepertinya kau orang yang sangat pintar, tapi ternyata sangat bodoh Beng Tu ikut tertawa, betul, aku tidak terpikir, Tong Bun terkenal karena senjata rahasianya, dan Kero menggunakan senjata rahasianya sering dilakukan secara tiba-tiba, menyerang orang yang tidak bersiap siaga, ini adalah Kero yang paling rendah reaksi yang sangat hebat. Semua murid Tong Bun pasti mempunyai tenaga ini, apalagi ketuanya, maka jika aku menyerang seorang ketua tiba-tiba, bukankah berarti aku tidak tahu diriku lihat kau memang tidak menyerangku Tong Pe Coan tertawa terbahak-bahak lagi. Dengan Kero apa aku bisa meminjam tenaga dalam mutanya Beng Tu dengan tenang? Ada, tapi beritahu apa tujuanmu. Aku tahu kau adalah seorang laki-laki sejati, jangan banyak bicara omong kosong aku hanya bertanya bagaimana kau akan menanganiku. Menurutku Kero yang terbaik adalah, membunuhmu ha, ha, ha aku memang tidak sepintar yang kasangka, tapi walau bagaimanapun juga aku tidak bodoh hingga membunuh ayam yang bisa bertelur remas. Kalau begitu, harus melihat apakah kau yang lebih sabar atau aku yang lebih sabar Tong Pe Coan tertawa penuh percaya diri. Jai tua tetap lebih pedas, kesabaran orang biasanya yang lebih tua yang lebih kuat Beng Tu pelan-pelan melonggarkan cengkeraman kedua tangan, lalu bertanya, apakah kau mengira aku akan terus berdiam diri di sini menunggu kesempatan untuk bertarung tidak akan, jawab Tong Pe Coan. Lalu apa rencanamu aku akan mengantarkanmu ke tempat yang lebih cocok dan itu adalah saramu, tempat di mana kau berlatih silat, apakah di sana akan menemukan caranya Tong Pe Coan menertawakan. Kalau aku tidak menemukan caranya, guruku pasti bisa siapa gurumu tentu kau tidak akan memberitahu kalau aku memberitahu aku takut kau akan bersiap siaga, lebih baik ini jadi kejutan dia segera mengambil sehelai kain hitam dan menutup metu Tong Pe Coan, setelah menghabiskan waktu satu jam dia selesai menutup empat nadilain Tong Pe Coan, dengan begitu nama Tong Pe Coan akan menghilang. Berdasarkan pengalamannya, Tong Pe Coan pasti tahu apa maksud Beng Tu, tapi dia sama sekali tidak mampu melawannya. Mulai saat itu dia tersesat. Pagi hari di gunung ada kabut, kicauan burung tertutup oleh suara deru air terjun. Air terjun seperti terjun dari langit masuk ke kolam yang penuh dengan batu, menimbulkan asap air seperti kabut. Air asap dan kabut menyatu membuat keadaan sekelilingnya menjadi buram. Pohon masih terlihat walau tidak begitu jelas, tapi air terjun terlihat sangat jelas. Air terjun jatuh ke sebuah batu besar, karena sudah lama tertimpa oleh air terjun maka batu itu terlihat licin. Tapi sekarang di atas batu besar itu duduk seseorang, dia menggantikan posisi batu menerima jatuhnya air terjun. Penaga air sangat besar dan kuat tapi orang itu sama sekali tidak terganggu olehnya, dia seperti sebuah batu berbentuk manusia dan menyatu dengan batu itu, dan tidak bisa dipisahkan. Dia duduk di sana sudah begitu lama, seperti seorang pendekta tua yang sedang bertapa. Anak muda biasanya jarang bisa melakukan hal seperti yang dia lakukan, bersemangat dan begitu teguh, tapi dia benar-benar seorang pemuda. Pemuda itu pasti bukan pemuda biasa, beberapa tahun yang lalu dia hanya pemuda sangat biasa, dia hanya seorang pekerja butong bagian mengambil air dan kayu bakar dari hutan, dia juga ditempatkan di bagian dapur. Karena identitasnya tidak jelas maka dia sering dihina atau diolokolog oleh murid-murid butong yang muda lainnya. Waktu itu tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia adalah putra ketua butong pai. Chi Xiong Tojin adalah ketua butong, dia juga seorang tosu, dia mempunyai istri dan anak, yang pasti dia mengalami kesulitan yang sulit diutarakan, tapi walau bagaimanapun dia bisa membawa putranya Wan Fe Yang ke butong San, dengan identitas misterius diterima menjadi muridnya, dan diam-diam diajarkan inti sari ilmu silat butong, juga diajarkan dasar silat yang kuat. Tapi semua itu adalah masa lalu, semua sudah lewat. Orang yang tidak biasa pengalamannya pun pasti tidak biasa, seperti jodoh dan ada kesempatan dia bisa menguasai Tian Qian Xin Kang, walau buti bun yang diwakili toko buti ilmu silatnya sudah dilatih hingga tingkat ke-10 dan dia bisa menguasai ilmu Tian Mo Ke Te Tai Hoat, ilmu merusak tubuh untuk mendapatkan tenaga lebih, tapi dia tetap kalah oleh Wan Fe Yang. Pada pertarungan itu dia melakukan tidak sedikit pengorbanan hingga membuatnya menjadi orang nomor satu di dunia persilatan dan dihormati oleh semua orang. Tapi kalau dia meneliti lebih jauh, dia ingin memiliki hidup yang wajar, maka setelah mengalahkan toko buti, dia tinggal di daerah Butong San, tidak ikut campur dalam urusan dunia persilatan. Dia hidup tenang, tidak ada hal aneh yang terjadi, murid-murid Butong Pai sangat mengerti keinginannya dan jarang datang dan mengganggunya. Sebenarnya semenjak kemunculan buti bun sampai perkumpulan itu musnah, selalu terjadi pertarungan tanpa berhenti. Orang yang mati dan terluka sudah banyak, hingga kekuatan Butong Pai sudah menurun banyak, tapi semua perkumpulan tidak tertarik untuk membuat masalah lagi. Orang sesat memang tidak menyukai ketenangan tapi mereka pun sama sekali tidak tertarik ingin mengganggu, apalagi setelah mengetahui di Butong Pai ada pesilat sangat tangguh, mereka tidak berani datang membuat masalah ke Butong San. Hidup Wan Fe yang sangat tenang tapi setelah melewati hari-hari tenang jika malam tiba dia sering terpikir bahwa di hatinya tetap masih terus bergejolak. Setiap kali jika hatinya bergejolak, dia akan datang kemari dan duduk di atas batu besar itu membiarkan tubuhnya terkena air terjun. Air deras membuat hatinya menjadi tenang dan lama-kelamaan menjadi terbiasa. Kesedihan pada kejadian dulu membuatnya meneteskan air mata, air matanya pun diseka oleh air terjun ini. Dengan kehebatan tenaga dalamnya seharusnya dia tidak perlu memakai care seperti ini untuk menenangkan hatinya, hanya saja dia tetap seorang anak muda. Air matu dan geirah, mana mungkin bisa begitu cepat menghilang. Air terjun terus mengalir. Sesaat Wan Fe yang merasa hatinya menjadi tenang, kedua matanya terbuka, dia berdiri dengan tenang di atas batu besar itu, dengan care apapun dia menggeser tubuhnya, dia pasti dengan gampang turun dari batu itu. Dia menginjak batu besar itu lalu masuk ke dasar kolam. Menuju air dangkal kemudian naik ke darat walaupun kedalamannya mencapai dua tombak lebih, tapi dia bisa berjalan dengan tenang, dari sini dapat diketahui bahwa tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat terakhir. Setelah naik ke darat dia segera berjalan, baju basah yang masih menempel di tubuhnya tertiup angin, bajunya dengan cepat sudah mengering. Angin tidak berhembus begitu besar, tapi dia menggunakan tenaga dalamnya untuk membuat bajunya cepat kering, dia tidak sengaja memamerkannya, hanya ada sedikit pikiran kekanak-kanakan bermain dengan tenaga dalamnya. Setelah melewati banyak masalah dan kesulitan, dia masih bisa mempertahankan sifat kekanak-kanakannya. Setengah jam kemudian dia masuk ke sebuah kuil. Di luar maupun di dalam kuil itu terdapat banyak kertas yang ditempel, semua kertas itu ditulis memuji pada seorang tabib ajaib. Dialah tabib ajaib itu, dulu dia adalah tabib biasa. Kemudian Hai Leong Lojin mengajarnya membuat obat, walaupun Hai Leong Lojin menganggap itu adalah teknik biasa tapi orang lain tidak sanggup melakukannya, ditambah lagi tenaga dalamnya yang kuat, maka penyakit berat apapun masih bisa diatasinya. Awalnya semua tanpa sengaja, kemudian dia merasa dia bisa menyembuhkan pasien, membuat orang sakit terlepas dari sakitnya. Semua itu hal yang menyenangkan baginya. Kuil seperti itu ada empat buah, semua terpencar di empat arah yang berbeda di wilayah Butong San. Dia datang mengunjungi kuil itu secara bergiliran, di tempat yang didatangi selalu ada pasien yang sedang menunggu atau orang yang sudah sembuh datang kembali untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Pasiennya datang dari desa di sekitarnya, ada juga yang datang dari jauh karena kagum pada kemampuannya. Kadang-kadang orang kaya memintanya datang ke rumah mereka, tapi dia selalu tidak tertarik pada undangan semacam ini. Awalnya ada yang mengundang dengan care paksa, tentu saja tidak berhasil, setelah mendengar tabib ajaib ini adalah orang yang sangat terkenal. Wan Feiyang, mereka pun terkejut. Terhadap orang seperti itu, Wan Feiyang tidak terbuat apa-apa, karena dia adalah orang yang ramah, tapi sekarang dia bisa mengatasi dengan caranya sendiri. Orang akan bertumbuh dewasa. Hari masih pagi, tapi di kuil itu terlihat sudah ada pasien yang menunggu, seorang perempuan dengan wajah ditutup secara kain hitam. Melihat perempuan itu hati Wan Feiyang merasa tidak enak. Penampilan perempuan itu sudah memberitahunya kalau perempuan itu adalah orang persilatan, dari penampilannya sudah terlihat, jika dia menyerang pasti sangat cepat dan lincah. Itu pun tidak penting, yang terpenting seluruh tubuhnya memancarkan aura membunuh. Tidak perlu melihat sorot matanya, Wan Feiyang sudah bisa merasakan ada hawa membunuh. Setelah melihat dengan jelas sorot matanya, malah membuat Wan Feiyang bingung. Itulah sepasang medha yang sangat asing. Tapi Wan Feiyang tetap mendekatinya, semakin dekat hawa membunuhnya semakin terasa. Walau begitu dia berpura-pura tidak tahu. Perempuan itu melihatnya duduk di sebuah meja, baru membuka suara, Apakah kau adalah tabib Wan Feiyang? Anda sepertinya tidak sakit ucap Wan Feiyang. Aku memang tidak sakit, aku datang kemari menyelidiki kuil milikmu. Nada bicaranya seingat ringan. Oh ya, lalu kau melihat apakah aku mempunyai penyakit Wan Feiyang tertawa. Apakah kau tahu siapa aku? Perempuan itu membuka kain penutup wajahnya, terlihat seraut wajah cantik di depan Wan Feiyang. Wan Feiyang mengakui perempuan itu sangat cantik, tapi setelah mengging ingat dia tetap merasa tidak ingat pernah bertemu dengan gadis ini di mana. Aku tidak tahu siapa kau dia menggelengkan kepala. Ingat namaku Tongling, aku dari Tongbun Tongling, orang Tongbun, sepertinya kita tidak pernah bertemu sebelumnya kata Wan Feiyang. Kau benar-benar sakit-sakit apa otak Wan Feiyang sedang berputar tetap tidak mengerti. Hilang ingatan, Tongling tertawa dingin. Dengan termang Wan Feiyang menatap Tongling, matanya terlihat bening, sewaktu sorot metu, Tongling beradu pandang dengan sorot metu Wan Feiyang. Dia pun merasa aneh, mengapa orang yang berbohong sorot matanya bisa seperti itu? Tongling malah mempunyai perasaan asing, dia seperti belum pernah melihat metu itu. Wan Feiyang melihat Tongling, bertanya, Maksudmu, kita pernah bertemu sebelumnya kau sangat pandai berpura-pura tapi sayang tidak pintar, selalu menganggap orang lain bodoh. Aku memang bukan orang pintar. Kalau tidak, kau tidak akan muncul di sini. Suara Tongling terdengar semakin dingin. Baiklah, mana orangnya orang Wan Feiyang terpaku lagi? Kongkongku, ketua Tongbun. Kau serahkan dulu orangnya baru membuat perhitungan atau setelah membuat perhitungan baru menyerahkan orang, kedua-duanya akanku setujui tampaknya di antara kita telah terjadi salah paham kata Wan Feiyang. Tongling tertawa dingin, tiba-tiba melayang ke belakang ke tiang rumah. Pada saat yang sama puluhan senjata rahasia sudah dilemparkan keluar ke arah Wan Feiyang. Jarak mereka begitu dekat dan semua itu begitu tiba-tiba, senjata rahasia yang dilemparkan sudah diseleksi, dilemparkan oleh seorang ahli senjata rahasia, benar-benar sulit diatasi. Tapi walau Wan Feiyang terdesak dia mempunyai cara mengatasinya. Dia tidak meninggalkan bangkunya hanya mengangkat kedua tangannya, di tengah telapaknya terlihat ada cahaya, gerakannya sangat sederhana. Tapi semua senjata rahasia itu berhasil disambut oleh kedua tangannya. Tongling yang berada di atas melihat dengan jelas, tadi dia masih merasa curiga tapi sekarang kecurigaannya sudah tersapu bersih. Sikap Beng itu saat menyambut senjata rahasia tidak seindah Wan Feiyang, tapi gerakan mereka tidak berbeda jauh. Itu karena mereka menggunakan benda yang keluar dari bagian tengah telapak untuk menyambut senjata rahasianya. Benda yang keluar dari tangan Wan Feiyang berupa serat sutra seperti benang, tapi enak dilihat tidak seperti milik Beng Tu, membuat orang merasakan hawa jahat dan sesat. Tapi di Matu, Tongling semua sama, tidak ada bedanya, maka dia segera berteriak, Orang Si Wan, kau masih ingin membela diri dengan Kerali Cik Wan Feiyang melihat senjata yang ada di tangan Tongling. Dia menggelengkan kepala, aku tidak mengerti apakah ilmu silatmu memakai Tian Qian Xin Kang Wan Feiyang mengangguk. Kalau tidak menggunakan Tian Qian Xin Kang, aku tidak akan bisa menyambut senjata rahasiamu selain kau. Siapa lagi yang menguasai ilmu Tian Qian Xin Kang sepertinya tidak ada kalau kau sudah mengakuinya. Untuk apa membantah begini licik tubuh Tongling bergeser, puluhan senjata rahasia dilemparkan lagi. Senjata rahasia yang tadi disambut Wan Feiyang masih berada di tangannya, bersamaan waktu itu pun dilemparkan keluar, gerakannya memang tidak selincah Tongling, tapi semua tidak ada yang meleset, semua dilemparkan tepat ke arah senjata rahasia yang datang. Dua senjata dari dua arah saling beradu di udara, tanpa menimbulkan suara sedikit pun, semua terjatuh ke bawah. Yang pasti karena benda yang keluar dari telapak Wan Feiyang adalah sisa senjata rahasia, maka senjata rahasia yang keluar dari tangannya menjadi lembut juga ringan. Senjata rahasia Tongling yang dilemparkan kedua kali kekuatannya melebih dari lemparan yang pertama, jumlahnya lebih dua butir, dan dua butir senjata rahasia itu tetap bisa lewat dan tetap mengarah pada Wan Feiyang, tapi Wan Feiyang hanya mengangkat tangannya, berhasil menyambut senjata rahasia itu, mengapa kau tidak duduk dulu dan menjelaskan semuanya, baru bertindak menghadapi orang keji seperti dirimu, tidak perlu banyak cerita Wan Feiyang tertawa, ini bukan untuk pertama kedinya dia dituduh tidak adil oleh orang lain, tapi perkara itu akhirnya menjadi jelas, dan terbukti dia memang tidak bersalah. Tapi perasaan menerima perlakuan tidak adil itu benar-benar tidak enak, dari peristiwa itu yang terluka atau terbunuh seharusnya tidak perlu terjadi, maka dia berharap semuanya bisa dijelaskan sebelum bertindak. Tongling tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Walaupun Wan Feiyang tertawa dan tidak berniat jahat. Tapi bagi Tongling semua itu adalah penghinaan, maka dia bergeser, dan senjata rahasianya keluar lagi dengan jumlah puluhan. Tongling tahu walaupun senjata rahasia yang keluar semakin banyak tapi bagi Wan Feiyang semua itu tidak berguna. Tujuan Tongling hanya ingin mencegah Wan Feiyang mendekatinya. Wan Feiyang tidak mendekatinya, maka setelah melemparkan dua kali senjata rahasianya Tongling segera keluar melalui jendela. Ratusan murid Tongbun bersamaan waktu muncul di luar jendela, tangan mereka memegang senjata rahasia, bersiap-siap menyerang. Masih ada murid-murid Tongbun yang tampak melayang-layang di udara. Di atas genting mereka sedang menebarkan jala besar yang terbuat dari tali urat sapi, dengan tepat dipasang di atas genting kuil itu. Karena Beng Tu mendobrak pecah genting di Tongbun dan melarikan diri, maka kali ini murid-murid Tongbun mengambil pengalaman dari kegagalan mereka dan menyiapkan jala besar itu. Setelah keluar melalui jendela, Tongling membentak, siapkan senjata rahasia semua murid Tongbun sudah mengambil posisi mereka dengan tepat. Dengan tenang tangan Wan Feiyang menyedot senjata rahasia yang datang pertama, kemudian dengan senjata rahasia yang menyerangnya dia melemparkan senjata rahasia itu menghadang serangan lawan yang kedua kalinya. Sorot matanya melihat Tongling yang pergi. Tapi dia tidak bergerak, jala dari urat sapi sudah terpasang di atas genting, dia merasa semakin aneh. Terlihat orang-orang Tongbun datang dengan penuh persiapan. Dia tahu pasti telah terjadi kesalahpahaman, tapi dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Buat dia ini bukan untuk pertama kalinya mendapat kesalahpahaman seperti ini, tapi hingga saat ini dia tidak mempunyai care yang lebih baik, biasanya dia selalu menunggu terjadinya perubahan dan percaya pada akhirnya semua masalah akan menjadi jelas. Sekarang dia mempunyai perasaan seperti itu kesalahpahaman ini tidak bisa dia jelaskan sekarang ini, maka dia hanya bisa menunggu terjadinya perubahan, yang pasti dia harus berpikir bagaimana care mengatasi serangan senjata rahasia itu. Dengan cepat Tongling muncul di luar kuil, Wan Fe Yang, apa keputusanmu? Aku sudah menjelaskan semuanya kalau ini hanya kesalahpahaman, kakakmu tidak ada di sini kau kira kau kebal dengan senjata rahasia kami. Senjata rahasia kalian adalah nomor satu di dunia persilatan dan aku sudah berada dalam kurungan kalian, mana mungkin aku bisa membunuh kalian maksudmu? Kau menganggap kami dengan jumlah banyak menghina kau yang sendiri aku hanya ingin kalian mencari tahu dulu, baru berkomentar, jangan terhasut oleh omongan orang lain selain kau. Siapa lagi yang menguasai Tian Qian Xing Kang tidak ada, apakah orang itu menggunakan Tian Qian Xin? Kang apakah kakekmu telah salah lihat serahkan Kong Kong Ku Wan Fe Yang tertawa kecut? Tian Lo Te Bong bentak Tongling. Murid-murid Tong Bun bersiap siaga dan segera melemparkan senjata rahasia, suara mereka memecahkan suasana di sana. Tidak diragukan lagi mereka sudah tahu keadaan di sini sebelumnya dan posisi mereka sangat menguntungkan. Mereka sanggup menutup semua celah. Kemanapun Wan Fe Yang bergeser tetap terserang oleh senjata rahasia mereka. Senjata rahasia itu di udara menganya menjadi sebuah jala berkilau dan menutupi Wan Fe Yang, sebagian malah datang dari arah bawah. Tian Lo Te Bong, jala langit jaring bumi, yang hebat, Wan Fe Yang tampak terkejut. Dia segera mengangkat meja yang terbuat dari batu dan memutarnya di udara, kemudian dia bersembunyi di bawah meja. Semua senjata rahasia jadi tertuju ke atas meja, kebanyakan terbang ke tempat lain, setelah menyentuh meja batu yang kuat, ada pula yang menancap di atas meja. Wan Fe Yang tahu dari arah mana senjata itu datang, dia keluar dari kolong meja dan naik ke atas meja. Meja kembali ke posisi semula, dia hanya berhenti sebentar di atasnya, lalu berlari ke pintu kuil. Terlihat Tong Ling berdiri di sana. Reaksi murid Tong Buan pun tidak lamban, senjata rahasia tetap dilemparkan keluar untuk mengejar Wan Fe Yang. Dengan cepat Wan Fe Yang berlari di atas terjangan senjata rahasia. Senjata yang datang dari depan disambut dengan kedua tangannya, tetapi begitu sampai di pintu kuil serangan senjata rahasia itu segera berhenti sebab khawatir akan terkena orang sendiri. Tong Ling yang ada di depan terpaksa mundur sebab kurang efektif jika melemparkan senjata rahasia dalam jarak terlalu dekat. Dengan tenang Wan Fe Yang menyambut senjata rahasia itu, setelah mundur dari kuil dia segera naik ke atas genting. Beberapa murid yang berjaga di atas genting melihat kedatangan Wan Fe Yang, maka senjata rahasianya diberondong keluar, bayangan seseorang berkelebat, mereka sudah berada di atas Wan Fe Yang. Tidak perlu dipesan oleh Tong Ling, murid-murid Tong Bun sudah berpencar. Ada yang berada di atas pohon dan melihat Wan Fe Yang tidak bergerak, senjata rahasia mereka pun dipegang tangannya dengan erat. Setelah Tong Ling naik ke sebuah pohon besar, dia tertawa dingin, Wan Fe Yang, kau bisa berlari hari ini tapi besok kau tidak akan bisa lari. Wajah Wan Fe Yang tiba-tiba terlihat terkejut sebab matanya melihat asap dari kembang api berwarna merah dan sedang meletus. Murid-murid Tong Bun yang satu arah dengan Wan Fe Yang juga dengan sorot mete aneh melihat ke arah sana. Tong Ling pun ikut menoleh, tapi dia segera berkata, bukan dari pihak kita, salah satu murid Tong Bun berkata, itu dari Sam Go An Kong, betul jawab Wan Fe Yang. Walaupun murid-murid Bu Tong datang kemari, kami tidak akan mundur Wan Fe Yang menggelengkan kepala, mereka tidak akan kemari. Tong Ling adalah gadis yang sangat pintar, dia segera bertanya, apakah di Sam Go An Kong terjadi sesuatu dan meminta tolong benar, sudah terjadi sesuatu. Tanda tadi menyuruhku agar cepat ke sana masalah yang kau buat benar-benar banyak yang membuat masalah belum tentu aku, seperti sekarang ini, kau masih ingin membela diri dengan licik Wan Fe Yang menggelengkan kepala dan tertawa dengan kecut, masalah Tong Bun. Asal kau melepaskan Kong Kongku, perhitungan bisa dilakukan setelah masalah Bu Tong selesai Wan Fe Yang ingin menyampaikan sesuatu tapi suara lonceng berdentang panjang sudah terdengar lagi. Wajahnya dengan cepat berubah. Itulah suara lonceng yang menandakan ada hal yang penting, tidak diragukan lagi di Butong Pai telah terjadi sesuatu. Suara lonceng menyuruh semua murid Butong yang ada di daerah segera kembali dengan cepat. Tong Ling terus melihat perubahan di wajah Wan Fe Yang din dia melambaikan tangan memberi isyarat kepada murid-murid Tong Bun agar mencegat Wan Fe Yang. Wan Fe Yang melihat nefa, dia menarik nefas, orang-orang yang hidup di dunia persilatan benar-benar tidak bisa hidup tenang ada orang seperti kau yang mencari nama, mana mungkin dunia persilatan bisa tenang Wan Fe Yang tertawa, dia tahu dalam keadaan seperti ini banyak berkata-kata tidak akan ada gunanya. Suara lonceng berdentang untuk kedua kalinya. Maafkan, begitu kata-kata ini terucap keluar, Wan Fe Yang sudah berlari di atas udara. Senjata rahasia Tong Ling sudah dilemparkan lagi, murid-murid Tong Bun tidak mau kalah, mereka pun melemparkan senjata mereka sambil mengejar Wan Fe Yang. Arah lari Wan Fe Yang menuju Tong Ling maka senjata rahasia yang tadi disambut dan dibuang keluar. Senjata rahasia yang pertama datang dari Tong Ling. Lemparan kedua belum dilepaskan tampak senjata rahasia Wan Fe Yang sudah tiba. Tapi reaksi Tong Ling sangat lincah, dia meloncat ke sana kemari, semua senjata rahasia disambutnya. Melalui lowongan ini Wan Fe Yang berlari melewati Tong Ling. Murid-murid Tong Bun terus mengejarnya karena mereka khawatir Tong Ling terluka maka mereka tidak berani melemparkan senjata rahasianya. Tong Ling pun demikian, karena jaraknya dengan Wan Fe Yang terlalu dekat tidak sampai satu kaki maka dia tidak bisa melemparkan senjata rahasianya. Tapi perubahan gerak Tong Ling sangat cepat, senjata rahasia yang ada di tangannya segera dipakai sebagai senjata biasa, dia menusuk ke arah perut dan dada Wan Fe Yang. Tangan kanan Wan Fe Yang melayang, ujung jarinya pelan-pelan menarik kedua pergelangan tangan Tong Ling. Waktu itu Tong Ling merasa dia seperti terkena petir, tangannya melonggar, semua senjata rahasianya terjatuh, saat itu kedua kaki Wan Fe Yang sudah memanjat naik ke atas pohon, kemudian menyentak, dia sudah berlari ke arah di mana petasan tadi meledak. Murid-murid Tong Bun khawatir Tong Ling terluka, maka mereka tidak berani melemparkan senjata rahasia. Begitu mereka sadar Tong Ling dalam keadaan baik-baik saja semua sudah terlambat, Wan Fe Yang sudah menghilang. Wan Fe Yang turun dan naik dari pohon satu ke pohon lain, dia berlari dengan cepat. Tong Ling dan murid-murid Tong Bun terus mengejar, bayangannya terlihat dengan jelas karena jarak mereka semakin dekat. Suara lonceng masih terus berdentang dan semakin cepat. Setelah suara lonceng sudah terdengar sembilan kali, Wan Fe Yang sudah berada di atas batu Kie Kiam Gan, batu tempat melepas pedang delapan murid butong dengan wajah terkejut menunggu di sana, melihat Wan Fe Yang datang, mereka segera menyambut kedatangannya. Siapa yang datang dia melihat delapan murid butong tidak terluka sama sekali dia agak tenang, walaupun tidak tahu siapa yang datang tapi pedang-pedang yang ditinggalkan di Kiam Tian memberitahukan bahwa yang datang bukan orang persilatan biasa. Butong Pai sudah beberapa kali dirampok, keadaan mereka sudah lemah, kalau sekarang terjadi pertempuran akibatnya tidak bisa dibayangkan akan seperti apa. Delapan murid butong dipimpin oleh Tong Co An menjawab, dari Hoa San Pai, Tiam Jong Pai, Tong Teng Kun San, Tai Ong Sui Chai, Bu Taesan, Cheng Siapai, Xiao Lim Pai, semua datang, apa tujuan mereka tanya Wan Fe Yang. Mencari Susiok. Anda, meminta keadilan jawab Tong Co An. Mencariku walaupun Wan Fe Yang sudah memperkirakan semua ini ada hubungan dengannya, tapi dia tetap merasa terkejut. Mereka masing-masing menggotong sebuah peti mati, di dalam peti berisi ketua atau tetua mereka, katanya mereka semua mati karena Susiok Wan Fe Yang tertawa kecut. Tong Co An berkata lagi, kami curiga semua ini adalah rencana busuk, Susiok selalu mengobati orang di sekitar ini, mana mungkin pergi begitu jauh hanya untuk membunuh dia. Dia bicara dengan jujur dan sebenarnya, Wan Fe Yang merasa sangat berterima kasih, walaupun bagaimana murid-murid Bu Tong sangat percaya kepadanya, jadi dia tidak usah bersusah payah menjelaskan semuanya, baginya itu hal yang baik, dengan begitu dia bisa dengan tenang menghadapi orang-orang yang datang untuk meminta keadilan kepadanya. Tapi mereka sangat yakin dan mempunyai bukti kuat jelas Tong Co An. Oh ya, apa buktinya mayat-mayat yang berada di dalam peti mati itu, dari luar terlihat bahwa mereka mati karena Tian Qian Xin Kang jawab Tong Co An. Apakah menurutmu memang mirip tanya Wan Fe Yang? Aku tidak pernah melihat seperti apa orang mati oleh Tian Qian Xin Kang, tapi sepertinya mereka tidak bicara sembarangan dan di luar mayat pun, yang pasti di luar mayat ada tanda-tandanya. Maka hal itu membuat kalian sangsi ciri kematian semua mayat sama, kecuali mereka ada rencana busuk dan bersekongkol. Tidak, kalau mayatnya adalah tetua atau ketua mereka, tidak mungkin mereka akan membunuhnya lalu menuduhkan semua petaka ini. Di padaku dia tertawa dan menyambung lagi, aku tidak ingin berkelana di dunia persilatan, aku juga bukan siapa-siapa di dunia persilatan ini. Dengan kemampuan Susyok sebenarnya Anda bisa menjadi nomor satu, tapi Susyok bukan orang seperti itu Wan Fe Yang melihat di jalanan sudah banyak murid-murid Tong Boon Yang bermunculan. Tong Coan dan lain-lain juga melihatnya, mereka merasa terkejut. Wan Fe Yang berkata lagi, murid-murid Tong Boon pun datang kemari untuk mencariku untuk membuat perhitungan, mereka menuduh aku menangkap ketua mereka, Tong Coan terpaku melihatnya, Wan Fe Yang menarik nafas panjang, suatu hari nanti semuanya akan menjadi terang dan jelas, apakah benar Tong Coan terdiam? Dia tahu Susyoknya Mi pernah merasa kesal karena disalahkan. Aku berharap kali ini tidak akan mengalami kesulitan besar kata Wan Fe Yang sambil menarik nafas. Tong Ling sudah datang, masih berada di tengah-tengah udara, 12 senjata rahasianya sudah dilemparkan ke arah Wan Fe Yang. Tong Coan dan lain-lain segera mencabut pedang. Wan Fe Yang mencengkeram sebuah batu besar, menahan batu itu di depan tubuhnya. Senjata rahasia yang melesat membuat batu besar itu meledak, hancur dan jatuh berserakan ke bawah. Tong Ling sadar kekuatannya tidak akan sedasyat itu. Dia juga sadar apa yang telah terjadi, walaupun bermusuhan, dia harus mengakui bahwa Iwakang Wan Fe Yang memang sangat tinggi. Tong Ling segera mendarat. Senjata rahasia lainnya tidak dilemparkan keluar, dia hanya melihat Wan Fe Yang dengan sorot dingin. Murid-murid Tong Bun sudah tiba, melihat Tong Ling berlaku seperti itu mereka pun berdiam, senjata rahasia berada di tangan masing-masing. Tong Ling. Apakah hanya dengan ilmu silat ini, kau ingin membuat kami meninggalkan tempat ini? Tanya Tong Ling. Aku tidak ingin ada yang terbunuh ataupun terluka, karena kesalahpahaman yang sudah terjadi akan bertambah menjadi lebih dalam lagi jelas Wan Fe Yang. Kalau begitu, serahkan kongkongku dan jelaskan yang keadaan sebenarnya aku akan menjelaskan tapi tidak sekarang Wan Fe Yang tertawa kecut. Di ulur panjang pun tidak akan berguna bentak Tong Ling. Apa yang terjadi di Butong San sekarang ini, katanya ada hubungannya dengan Tian Qian Xin Kang miliku, kata Wan Fe Yang. Aku tahu, sebenarnya kami datang bersamaan kemudian aku melihat keadaan yang terjadi pada kami tidak sama, karena orang-orang mereka sudah menjadi mayat Wan Fe Yang terdiam. Kata Tong Ling lagi, tapi kongkongku telah dibawa kabur, apa tujuanmu kalian tidak percaya bukan aku pelakunya, tapi aku tidak memaksa kalian harus percaya, kalau masalahnya sama, lebih baik kita bersama-sama ke atas gunung untuk membereskan semuanya. Tong Ling melihat dua laki-laki separoh bayah, kedua orang itu mengangguk, kemudian salah satu berkata, ketua, dia tidak akan bisa melarikan diri, kita dengar seperti apa penjelasannya. Tong Ling mengangguk, dia berkata kepada Wan Fe Yang, jika mereka menyerangmu, orang-orang Tong Bun tidak akan ikut campur, kau bisa tenang. Terima kasih kata Wan Fe Yang memberi hormat semua karena kongkong berada di tanganmu. Hidup atau matinya masih belum jelas Tong Ling tertawa dingin. Wan Fe Yang terdiam lagi. Tong Ling berkata lagi, sekarang kau pasti tidak akan bisa bicara, tapi hari ini jika Tong Bun tidak datang, kau pun cukup repot menghadapi mereka Wan Fe Yang membalikan tubuh dan berjalan. Dia mengerti pikiran Tong Ling, tapi dia juga tidak peduli apa yang diperkirakan Tong Ling. Kalau dia orang yang licik, hal yang terjadi pasti seperti ini dan hal seperti ini sudah seringkali terjadi, walaupun sekarang dia sudah tidak seperti dulu lagi, tapi perasaannya tetap sama. Dulu di kehidupannya ada peristiwa sedih juga ada yang mengembirakan. Mereka adalah para pesilat tangguh dunia persilatan. Murid-murid mereka pun datang, maka barisan yang datang sangat besar dan komplit. Walaupun Liang Bu Jin Bu Tong Pai, Pek Chiok To Jin sangat luas pergaulannya di dunia persilatan, tapi menghadapi begitu banyak pesilat tangguh, dia cukup kalang kabut juga. Jika dibandingkan dengan Pek Jin Tai Su, Giyoko Anto Jin, Bok To Toh, Kiam Sian Seng, Ciliong Ong, dia masih termasuk angkatan muda. Ilmu silatnya pun tidak begitu tinggi, sejak Bu Tong Pai diserang, banyak pesilat tangguh mereka yang meninggal, ditambah dia orang yang sangat jujur, maka posisi ketua Bu Tong Pai jatuh ke pundaknya, maka dia dengan baik hati mengurus Bu Tong Pai. Sekarang dalam menghadapi banyak pesilat tangguh, dia tetap melayani mereka dengan sangat baik, yang paling penting adalah dia sangat tahu jelas siapa Bu Tong Pai yang. Sewaktu pesilat-pesilat mengatakan Wan Fe Iang telah membunuh semua orang-orang itu tapi dia yang sering bertemu dengan Wan Fe Iang sangat tahu jelas Wan Fe Iang berada di daerah mana di Bu Tong San. Dia juga tahu kalau pesilat-pesilat itu pasti tidak akan percaya, dia adalah orang Bu Tong Pai, maka dia pasti akan membela Wan Fe Iang. Bagaimana Wan Fe Iang bisa melepaskan diri dari tuduhan ini, dia sendiri tidak tahu, tapi satu-satunya yang membuatnya merasa agak tenang adalah karena Wan Fe Iang sudah beberapa kali dituduh tapi dengan kesabaran dia bisa mengatasi. Dalam kesulitan bisa bertahan hidup maka kepah hitam pun akan pergi dan yang datang adalah rasa manis, nasibnya memang tidak jelek. Hal yang membuatnya merasa aneh adalah mayat-mayat itu dari luar terlihat seperti mati oleh Tian Qian Xin Kang, dia sendiri tidak tahu apakah ada tenaga dalam yang mirip dengan Tian Qian Xin Kang, dia juga tidak tahu apakah Tian Qian Xin Kang pernah jatuh ke tempat lain. Banyak orang yang datang mencari Wan Fe Iang maka dia terburu-buru menyuruh Wan Fe Iang naik gunung dan berharap Wan Fe Iang bisa membereskan semua masalah ini. Melihat Wan Fe Iang masuk, baru dia merasa tenang. Giyoko Anto Jin, Pek Jin Tai Su, Bok Tau Toh, Kiam Sian Seng, dan Tigan pernah melihat Wan Fe Iang. Mereka mendapat kesan Wan Fe Iang adalah pemuda yang baik. Setelah berunding mereka ingin memberi kesempatan pada Wan Fe Iang memberi penjelasan kepada mereka, karena itu dari awal Tong Ling tidak campur tangan dengan mereka. Sekarang dia tetap ikut masuk ke dalam Shen Go An Kong. Dipimpin oleh Kiam Sian Seng, mereka mengatakan kepada Wan Fe Iang bagaimana orang-orang itu mati oleh Tian Qian Xin Kang. Setelah melihat dengan jelas orang yang menjadi mayat, hati Wan Fe Iang menjadi dingin, sebab mereka adalah para pesilat tangguh yang mempunyai nama terkenal dan juga tetua-tetua dunia persilatan. Mereka sangat berpengaruh di dunia persilatan, siapapun mereka, jika mati akan membuat dunia persilatan berguncang. Dalam waktu yang begitu singkat mereka telah tewas, apa yang terjadi? Menurut perkiraan Kiam Sian Seng, musibah dunia persilatan mulai terjadi. Begitu melihat mayat-mayat itu hati Wan Fe Iang mencelos dan bertambah sesak, mulut dan hidung para pesilat itu tersumbat oleh benda seperti benang sutra. Dia mempunyai perasaan itu bukan benang sutra, tapi dari telapaknya pun keluar benda seperti bukan benang sutra. Ulat sutra hanya simbol, yang pasti ulat sutra bisa membuat kepompong untuk mengurung diri mereka, bisa mengorbankan diri untuk semua orang, sebenarnya benda ini tidak ada hubungannya dengan ulat sutra. Pesilat-pesilat itu jika dikatakan mati karena Tian Chan Sien Keng pasti akan banyak orang yang percaya, di dunia ini ada ilmu begitu mirip, benar-benar di luar dugaannya. Waktu itu tiba-tiba dia teringat akan banyak hal, Tian Chan Sien Keng miliknya bukan diwariskan dari Butong, Tian Chan Sien Keng milik Butong boleh dikatakan hanya diajarkan melalui mulut ketuanya dan tidak dicatat di dalam buku, tapi bukan berarti hanya ketua baru yang boleh menerima pelajaran ini. Sebelumnya apakah ketua Butong Pai lainnya pernah mengajarkan kepada orang luar dan berhasil melatihnya? Wan Fe I yang merasa tidak yakin. Setelah melihat mayat-mayat itu pikirannya menjadi kacau. Kiam Sien Seng bertanya, sekarang kau mengerti mengapa kami mencarimu kemari mereka benar-benar seperti mati karena Tian Chan Sien Keng Wan Fe I yang mengangguk. Dulu ketika toko buti roboh di depanmu, keadaan mayatnya seperti mayat mereka ini tiga menyela, Tian Chan Sien Keng dari Butong Pai katanya diajarkan langsung dari mulut ketua Butong Pai dan ilmu ini tidak dicatat di dalam buku. Selain Yan Chong Tian Lo Chiam Pue yang menguasainya, hanya kau yang mengerti Tian Kian Sien Kang, Kiam Sien Seng menarik nefas, Yan Heng begitu muda sudah meninggal, bukan hanya Butong Pai yang merasa kehilangan dirinya, juga kerugian bagi golongan yang menjaga keadilan Wan Fe I yang sangat mengerti, katanya dengan ringan. Benar, di Butong Pai hanya aku yang berhasil menguasai Tian Kian Sien Kang. Tapi kematian mereka tidak ada kaitannya dengan ku apakah hilangnya kongkongku juga tidak ada kaitannya dengan Butong Ling menyela. Kiam Sien Seng dengan dingin melihat Tong Ling, dia bertanya lagi kepada Wan Fe I yang, ketua anda yaitu Pek Chiyok Tojin mengatakan anda selalu berada di Butong San, Tapi sayang dia tidak mempunyai saksi, apa rencana kalian, tanya Wan Fe I yang. Tong Ling memotong lagi, lepaskan kongkongku dulu Wan Fe I yang ingin mengatakan sesuatu tapi Liu Xian Chiu dari Tai O berkata, Masalah kongkongmu kita bicarakan saja nanti orang yang pertama kali menemukan Wan Fe I yang adalah kami, kata Tong Ling. Liu Xian Chiu tertawa, tapi sayang, kalian tidak bisa menangkapnya, malah harus ke Sien Go An Kong, di Sien Go An Kong ini kami dipimpin oleh Kiam Sien Seng, lebih baik kau jangan banyak bicara kata Tong Teng Kun San, Cil Yong Ngong. Tapi Tong Bun tidak membutuhkan keputusan dari Kiam Sien Seng, kata Tong Ling. Aku juga tidak berani mengambil keputusan untuk Tong Bun, kata Kiam Sien Seng. Kalau begitu, cepat suruh orang-orang kalian jangan banyak bicara kata Tong Ling, setelah keluar kata-kata ini. Tong Ling sadar dia telah kelewatan, tapi kata-kata itu sudah terlanjur keluar seperti luda sudah terciprat tidak bisa ditelan kembali. Giyoko Anto Jin tidak tahan lagi, gadis ini benar-benar tidak tahu diri walaupun kakekmu di sini, beliau pun tidak akan berani berkata seperti itu. Sifat keras Tong Ling muncul, dia tertawa dingin, aku tidak pernah menceritakan orang-orang ini. Apakah beliau pernah menanyakan tentang Giyoko Anto Jin dari Ceng Siapai Siapa Giyoko Anto Jin? Tong Ling tidak peduli murid-murid Tong Bun memberi isyarat untuk mundur, dia melihat Giyoko Anto Jin. Aku terkena semprotan Bok Tau Toh melantunkan bacaan Buddha, kembalilah ke tempat yang benar. Sekarang belum terlambat Kiam Sien Seng kembali melihat Tong Ling, dengan tenang berkata, Kalau Tong Bun ingin membuat perhitungan dengan Bu Tong Pai, kami tidak akan melarangmu, silakan saja dia mundur selangkah supaya Tong Ling bisa menghadapi Wan Fe Yang.